Pada pagi hari ini seperti yang saya janjikan sebelum kita merayakan hari Pentecostal tentang roh kudus sebelumnya saya sudah berhutbah tentang teologi uang dan saya beberapa kali menjanjikan untuk membahas soal persepuluhan dan pada pagi hari ini saya akan memulai seri teologi uang tentang persepuluhan dan saya akan mulai dengan subtema penata layanan topik ini sangat penting untuk kita pahami bersama-sama secara komprehensif dan itu sebabnya ini tidak bisa dibahas dalam satu kali pertemuan mari lihat apa yang sudah saya persiapkan jemaat yang dikasih Tuhan mulai minggu ini saya angkat kembali tema teologi uang ini dan saya akan mulai bahas satu topik yang cukup kontroversial dalam gereja yaitu persepuluhan sebenarnya di gereja kita sendiri ini hal yang sudah menjadi aturan dalam gereja kita tetapi ketika kita berbicara dalam dunia teologi yang lebih luas topik persepuluhan ini sangat kontroversial saudara-saudara ada yang mengatakan secara sederhana kalau Tuhan Yesus sudah membatalkan Taurat dengan segala ketentuannya dengan kematiannya di atas kayu salib maka persepuluhan juga dibatalkan karena persepuluhan bagian dari ketentuan Taurat lalu ada juga orang yang berargumen bahwa bukankah Abraham memberikan persembahan kepada Melkisedek dan persembahan persepuluhan dijawab lagi bukankah itu cuma satu kali saja tidak rutin lalu bagaimana saudara? nah ini jadi topik yang kontroversial saudara dalam dunia teologi sampai isu apakah Tuhan Yesus memberi persepuluhan? nah ini jadi menarik juga ada yang bilang Tuhan Yesus tidak memberi persepuluhan tidak ada catatannya di Alkitab tapi kalau kita lihat juga di Alkitab Tuhan Yesus membayar pajak satu kali Tuhan Yesus katakan kepada Petrus kamu pergi untuk bayar pajak untuk kita berdua kalau tidak salah itu pergi mancing lalu dapat ikan di koin koin di dalam ikan gitu kalau tidak salah gitu ya nanti kita akan bahas satu kali saya lupa ayatnya lalu dari uang itu yang didapatkan Petrus lalu Tuhan Yesus bilang ini bayar untuk pajak rumah Allah pajak untuk baik suci saat itu nah jadi kalau Tuhan Yesus datang bukan untuk membatalkan dalam pengertian yang tertentu tetapi untuk menggenapinya maka tentu sebagai putra Yahudi Tuhan Yesus harus memberi persepuluhan sekalipun tidak dicatat nah itu jadi kontroversi lagi saudara perdebatan nah tentu sebagai gembala saudara dan sebagai hamba Tuhan saya perlu mengajar dengan benar apa yang Alkitab ajarkan paling tidak dari perspektif yang saya ketahui dan sebagai gembala saudara saya bertanggung jawab untuk memberikan pengajaran yang menurut saya menurut pemahaman saya Alkitabiah tentunya dan tentu ini masih bisa didebatkan oleh orang-orang lain tetapi saya ingin berbicara di dalam konteks bergereja kita maka mari kita mendengar pengajaran persepuluhan ini tetapi saya berharap Jemaah Tuhan tidak terburu-buru sebab saya mau kita memiliki landasan berpikir yang benar landasan berpikir yang utuh dari Alkitab tentang topik persepuluhan ini itu sebabnya ini akan jadi pelajaran berseri dan sayangnya minggu depan saya tidak akan ada di tempat karena harus bertugas jadi nanti evangelis Indah Wijaya akan sampaikan firman Tuhan lalu minggu ini sampai Agustus saya akan coba selesaikan hal ini dan mudahan selesai kalau nanti saya bisa selesaikan di akhir Juli maka pelajaran ini bisa selesai dan bila tidak saya akan lanjutkan di Agustus karena saudara tahu saudara yang sudah lama dengan saya tipe saya membahas sesuatu itu harus dari landasan paling dasarnya jadi tidak langsung biblikanya begini ininya begini sejarahnya begini tetapi kita mesti memiliki pemahaman yang komprehensif itu sebabnya sejauh yang saya telah pelajari dan baca maka cara terbaik membahas ini adalah memulai dengan penata layanan teologi penata layanan itu sangat penting untuk kita pahami saudara saya pernah mendengar satu orang berbicara begini kalau kamu mau berhasil dalam hidup ini milikilah tiga ilmu ini paling tidak yang pertama leadership bagaimana kita memimpin mempengaruhi orang yang kedua relationship bagaimana kita berrelasi dengan orang lain dan yang ketiga adalah stewardship 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 ini adalah penata layanan bagaimana kita mengelola apa yang Tuhan mempercayakan kepada kita itu sebabnya penata layanan Alkitabia adalah pemahaman yang benar tentang kepemilikan Tuhan atas segala sesuatu jadi kepemilikan Tuhan atas segala sesuatu yang kita miliki semuanya milik Tuhan sampai disini sebenarnya sudah bisa dikembangkan tuh kalau persepuluhan dikatakan milik Tuhan 90%nya milik siapa oke tapi saya belum jauh-jauh itu saudara ya tetapi pemahaman yang benar tentang kepemilikan adalah bahwa Tuhan memiliki segala sesuatu langit dan bumi ini yang diciptakan dan semua yang kita miliki itu dipercayakan Tuhan kepada kita jadi penata layanan Alkitabia pemahaman yang benar tentang kepemilikan Tuhan atas segala sesuatu dan tanggung jawab kita sebagai seorang hamba untuk menggunakan harta uang dan berbagai hal yang berhubungan dengan itu yang dipercayakan dalam hal ini dititipkan dengan cara yang dikehendaki Allah jadi bagaimana kita bertanggung jawab mengelola dengan cara yang dikehendaki oleh Allah nah sampai disini sebenarnya kita sudah bisa mulai menarik-narik kesana sini saudara ya apakah persepuluhan itu cara yang dikehendaki oleh Allah sebagian orang yang pro persepuluhan akan bilang ya buktinya di perjanjian lama lalu orang yang tidak yang kontra dengan persepuluhan di perjanjian baru tidak ada perpuluhan yang ada memberi dengan sukarela ya kan jadi ini bisa ditarik kesana sini saudara kayak karet gitu nah itulah berteologi itu sebabnya saudara kita perlu mengerti ini dengan cara yang komprehensif ya nah paling tidak kita mengerti penata layanan itu adalah soal kepemilikan Tuhan atas segala sesuatu dan bagaimana kita bertanggung jawab menggunakan apa yang Tuhan percayakan apa yang menjadi milik Tuhan yang dipercayakan dititipkan kepada kita dan kita menggunakannya dengan cara yang bertanggung jawab nah harus diakui saudara-saudara bahwa di sekolah-sekolah teologi sangat minim diajarkan soal teologi penata layanan saya sebagai seorang yang belajar teologi sudah melihat bahwa sangat minim diajarkan soal teologi penata layanan ini sehingga memang banyak sarjana teologi tahu berhutbah dan menasehati pintar isu-isu yang lain seperti tritunggal kristologi dan lain-lain tapi tidak pandai ketika bicara tentang uang tentang penata layanan padahal yang ironisnya adalah topik tentang uang tentang penata layanan bukan hanya uang penata layanan itu sebenarnya bukan cuma soal uang tapi semua harta benda tetapi ketika saya sebut uang disini itu mewakili semua harta benda jadi bukan cuma uang kertasnya tapi semua kepemilikan kita itu masuk dalam penata layanan nah topik tentang uang dan harta benda itu sebenarnya sangat populer di Alkitab ya bahkan uang itu eksplisit di Alkitab yang tidak eksplisit justru tritunggal tritunggal itu gak eksplisit katanya kata tritunggal gak ada kan tapi justru itu yang sering diperdebatkan dan akhir-akhir ini saja topik tentang uang dan persepuluhan ini kembali menjadi cukup hangat di dunia teologi nah jadi sangat ironis bahwa di sekolah teologi sendiri tidak diajar secara maksimal soal teologi penata layanan rata-rata orang yang selesai teologi kemudian belajar sendiri tentang topik-topik ini saudara karena di sekolah teologi itu tidak diajar soal perpuluhan kecuali mungkin sekolah teologi tertentu ya yang memang nuansanya itu adalah lokal dalam pengertian tidak ekumenis ya dia lokal saja gitu untuk gerejanya saja orang-orang sekolah teologi itu dan nanti orang-orang sekolah teologi itu akan melayani di gereja-gerejanya sendiri tapi rata-rata STT secara umum menerima dari berbagai gereja itu sebabnya topik tentang perpuluhan biasanya juga jadi banyak perspektif di sekolah-sekolah teologi saudara nah data Alkitab menunjukkan lebih dari 2350 ayat Alkitab tentang bagaimana kita menangani uang dan harta benda jadi banyak sekali saudara sebenarnya soal uang dan harta kekayaan ini tetapi memang sayangnya justru hal yang populer dalam Alkitab tidak populer di dalam khutbah-khutbah ataupun kalau populer itu biasanya populer di gereja-gereja kemakmuran karena memang basic mereka memerai sebanyak-banyaknya dari jemaat gitu ya nah mengapa penata layanan dan soal perpuluhan ini penting karena sebagian besar hidup kita itu berkaitan dengan penggunaan uang kita gak usah munak lah saudara ya pelayanan juga butuh uang jadi kalau pendeta bilang Tuhan gak butuh uangmu itu benar secara teologis itu benar Tuhan gak butuh uangmu uang dia yang miliki segala sesuatu tetapi pekerjaan Tuhan itu butuh uang siapa yang gaji pendeta siapa yang bayar listrik ya kan ini penting saudara bahkan bukan cuma untuk kita sendiri makan hari-hari emang bayar pakai daun beli nasi udung emang pakai daun pakai uang saudara biaya anak sekolah pakai uang keluar sedikit naik motor beli bensin harus pakai uang semua berkaitan dengan penggunaan uang di hidup kita ini saudara bahkan mohon maaf kalau ada kedukaan pun dibutuhkan uang di situ semuanya butuh uang bahkan ironisnya biasa kedukaan justru lebih ekstra uang kita butuhkan bukan jadi memang baik suka senang semuanya butuh uang kalau senang kita mau makan dimana nih happy-happy butuh uang kan duka juga butuh uang senang juga butuh uang semua hal berkaitan dengan uang saudara dalam hidup kita ini memang uang bukan segalanya tetapi segala yang kita lakukan di dunia ini itu membutuhkan atau berkaitan dengan penggunaan uang itu sebabnya kita perlu memahami hal ini dengan baik dalam lukas 10 ayat 1-14 jelas sekali Yohanes Pembaptis memahami bahwa salah satu ukuran nyata dari pertobatan sejati adalah suatu perubahan sikap terhadap uang dan harta coba kita baca di dalam lukas itu ya lukas bukan lukas 10 lukas 3 saya lupa ketik tiganya disitu saya bacakan ayat 10 orang banyak bertanya kepadanya kepada Yohanes Pembaptis maksudnya jika demikian apakah yang harus kami perbuat saat itu kira-kira Yohanes Pembaptis ada di dalam air terus yang lain ada di darat apa yang kami harus perbuat karena dia kan Pembaptis Yohanes Pembaptis bilang barang siapa mempunyai dua helai baju hendaklah ia membaginya dengan yang tidak punya ini soal apa harta kepemilikan jadi apa yang harus kami perbuat untuk bertobat untuk menyongsong kerajaan Allah kan Yohanes beritanya sederhana bertobatlah kerajaan Allah sudah dekat nah loh kita harus bertobat nih kerajaan Allah sudah dekat terus apa yang harus kami perbuat menariknya Yohanes katakan gini kamu punya dua helai baju bagi kepada yang tidak punya ini harta ini kepemilikan barang siapa yang mempunyai makanan hendaklah ia juga berbuat demikian kepemilikan saudara harta ada juga datang pemungut-pemungut cukai nah ini orang yang tiap hari berurusan dengan duit nih untuk dibaptis dan mereka bertanya kepadanya guru apakah yang harus kami perbuat jawabnya jangan menagi lebih daripada yang telah ditentukan bagimu ini soal pengelolaan uang itu nah 14 dan prajurit-prajurit bertanya juga kepadanya dan kami apakah yang harus kami perbuat jawab Yohanes kepada mereka jangan merampas dan jangan memeras dan cukupkanlah dirimu dengan gajimu menarik ya apa yang harus kami lakukan ketika kerajaan Allah sudah dekat cukupkan dirimu dengan gajimu kalau kamu punya otoritas punya senjata jangan merampas jangan memeras itu diberitahukan kepada para prajurit cukupkan dirimu dengan gajimu jadi poin saya adalah bahwa salah satu ukuran nyata dari pertobatan sejati yang diberitakan dalam perjanjian baru adalah perubahan sikap kita terhadap uang dan harta ini penting saudara itu sebabnya Martin Luther reformator yang memulai kekristenan protestan sebab katolik kemudian pecah menjadi protestan yang dimotori dimotori oleh sang reformator itu Martin Luther dia ngomong begini orang Kristen itu harus tiga yang bertobat pikiran hati dan dompet pikiran hati dompet ini harus bertobat saudara nanti kita akan pelajari sedikit tentang sejarah kita tahu dulu gereja itu masih cair belum terorganisasi jemaat mula-mula itu kan masih cair belum terorganisasi lalu kemudian seiring berkembangnya sejarah gereja gereja mulai menguasai Roma dalam pengertian karena ada kaisar Roma yang bertobat menjadi Kristen menjadi pengikut Kristus maka gereja menjadi yang kita sering kenal gereja negara kekristenan begitu berkuasa saat itu di kekaisaran Roma sampai ada uskup-uskup paus-paus yang kemudian menerima semua uang itu nah maksud saya begini ketika kekristenan berkembang menjadi organisasi mengikuti organisasi negara maka gereja itu harus diatur ketika harus diatur maka yang diatur salah satunya adalah keuangan nah jadi ketika katolik dan protestan kemudian berpisah pecah karena reformasi Martin Luther itu maka ada pertanyaan ini uang yang selama ini disetor ke gereja sekarang disetor kemana karena protestan saat itu kan tidak punya kepausan saudara nah ini jadi dilema lagi di dalam sejarah nah jadi itu nanti kita akan bahas perlahan-perlahan itu salah satu konteks sejarah perpuluhan tetapi yang saya mau kasih tau disini pada titik ini adalah ukuran nyata pertobasan sejati itu adalah perubahan sikap terhadap uang dan harta gak heran banyak sarjana teologi terutama reformator kita selalu berkata kamu harus bertobat pikiran hati bukan cuma itu tapi dompet kamu harus bertobat juga dan itu yang diajarkan oleh Alkitab perubahan sikap terhadap uang dan harta nah kalau kita baca lagi apa yang Tuhan Yesus ajarkan apa yang juga sedang saya sampaikan di dalam Rema Bible Teaching tetapi ini tertunda karena soal karunia roh kudus Tuhan Yesus itu mengajar orang-orang dengan perumpamaan saudara bisa lihat seri-seri pengajaran tentang perumpamaan dan dalam banyak perumpamaan Tuhan Yesus menggunakan contoh uang ayat-ayatnya saudara bisa lihat disitu harta benda harta karun pembayaran bahkan ilustrasi tentang orang kaya ini semua hal-hal yang berkaitan dengan uang dan harta kekayaan bahkan dalam kitab Lukas itu banyak sekali pengajaran soal uang dan harta kekayaan saudara kemudian Tuhan Yesus juga menggunakan contoh dari kehidupan seperti janda miskin dibait suci dia juga menyetujui keputusan Sakyus untuk memberikan harta miliknya dan menariknya Sakyus berikan itu 20% 4 kali lipat kan 20% saudara dan banyak ayat lainnya nah ini menarik untuk kita ketahui oke sekarang saya akan berikan beberapa statement dan sedikit penjelasan soal teologi penata layanan dan ini menjadi fondasi dasar untuk kita bicara juga tentang perpuluhan salah satu dasar saja ibaratnya kalau fondasi ada batu-batunya maka ini salah satu batunya baik yang pertama penata layanan berkaitan dengan uang bukanlah soal jumlah atau angka tetapi tentang pemahaman yang benar tentang siapa tuannya dan apa yang sebenarnya tuannya inginkan dari pelayan-pelayannya setelah tahu tentang perumpamaan tentang talenta ada tiga hamba yang dipercayakan oleh tuannya yang pertama lima talenta yang kedua dipercayakan dua talenta dan yang ketiga dipercayakan satu talenta yang lima mengelolanya untung lima jadi sepuluh yang dua mengelolanya untung dua jadi empat yang satu menimbunnya menyimpannya lalu ketikanya hambanya kembali dia mengadakan perhitungan apa yang kau buat yang satu bilang aku tahu tuan jahat mau ambil keuntungan daripadaku jadi aku simpan saja itu modalnya satu itu dan aku kembalikan sekarang kepada tuan dan apa yang tuannya lakukan tuannya marah loh kok marah kan gak rugi benar gak gak rugi kok marah balik modal kok rugi kok marah dari sini tuannya semua ajar sesuatu kepemilikan itu punyanya tuan dan apa yang tuan inginkan adalah engkau mengelola supaya apa yang kamu punya itu dikembangkan berkembang dan terbukti bahwa semua laba bahkan modalnya tidak tuannya ambil coba yang lima talenta untung lima talenta tuannya ambil gak lima talentanya atau sepuluh-sepuluh talentanya enggak tuh dikembalikan ambillah semuanya sepuluh talenta itu tuannya gak ambil lagi karena memang ini dipercayakan dan untungnya buat kamu lalu yang dua talenta demikian juga yang satu talenta tidak mengelola maka dihukum lalu yang satu ini diberikan kepada yang sepuluh talenta jadi yang sepuluh talenta jadi dapat sebelas talenta karena tambah satu plus satu dan menariknya tuannya tidak mengambil untungnya tapi tuannya mau kamu mengelola jadi dalam teologi penata layanan bukan soal jumlah atau angka saudara saudara perhatikan yang satu untung lima dan yang satu untung dua tetapi tetap sama-sama dapat pujian saudara paham maksudnya yang dua bilang kenapa kamu gak untung lebih besar enggak yang dua untung dua diberi pujian yang lima untung lima diberi pujian kalau yang satu ini untung satu pasti diberi pujian juga dan untungnya tuannya gak ambil untungnya diberikan kepada yang lebih besar yang mengelola jadi dalam teologi penata layanan berkaitan dengan uang bukan soal jumlah atau angka yang Tuhan mau dari kita tetapi tentang pemahaman yang benar tentang siapa Tuhan apa pemahaman yang benar tentang siapa Tuhan bahwa dia memiliki segalanya dan apa yang kita miliki saat ini adalah semuanya milik Tuhan yang dipercayakan kepada kita yang percaya katakan amin amin ini pemahaman yang benar dan apa yang sebenarnya Tuhan kita inginkan dari kita kita mengelolanya supaya bisa berkembang ini penting saudara itu sebabnya kekristianan mengajarkan jangan malas engkau harus bekerja menghasilkan uang dari tanganmu sendiri jangan mencuri itu pesan-pesan di dalam perjanjian baru saudara jadi ini bukan hanya soal memberi tapi soal mendapatkan dan soal menyimpan menabung kebanyakan di mimbar-mimbar gereja ketika bicara tentang uang hanya bicara soal memberi-memberi karena gerejanya punya motif semakin banyak uang di gereja semakin nyaman tetapi kita harus mengerti di dalam Alkitab yang Tuhan mau dari kita bukan hanya soal memberi tapi mendapatkan ini yang kita pelajari dari talenta juga ketika Tuhan titipkan sesuatu kita gunakan untuk mendapatkan sesuatu dalam hal ini keuntungan dan bukan cuma itu kita diajar juga untuk menyimpan menabung untuk masa-masa kesusahan bukan modal disimpan tetapi modal dikelola dari untungnya ada yang bisa disimpan ini semua ajaran Alkitab itu yang pertama soal penata layanan bukan soal jumlah atau angka tapi kita memahami bahwa Tuhan adalah pemilik segala sesuatu dan apa yang dia inginkan dari kita adalah kita mengelolanya dengan benar yang kedua penata layanan berkaitan dengan uang bukanlah soal presentase tetapi soal motivasi presentasi atau presentasi itu mungkin salah ketiknya harusnya per present atau present kalau presentasi itu kan presentasi seperti ini kalau presentase itu beda itu salah itu kayaknya ya jadi bukan soal presentase tapi soal motivasi saudara nah kalau persepuluhan pak gimana itu kan 10% makanya saya mau kasih dasar dulu nih kalau kita tahu segalanya adalah milik Tuhan maka penata layanan itu bukan soal presentase tapi soal motivasi ini ajaran Alkitab contohnya misalnya Sakyus dengan orang muda yang kaya coba kita bandingkan ceritanya saudara perhatikannya Sakyus 19 ayat 8 tetapi Sakyus berdiri dan berkata kepada Tuhan Tuhan setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang akan kukembalikan 4 kali lipat 20% ya kan 4 kali lipat kan 20% rata-rata gitu lah jadi setengahnya bahkan diberikan kepada orang miskin lalu kata Yesus kepadanya hari ini telah terjadi keselamatan di rumah ini menarik ya Tuhan Yesus gak protes tuh gak boleh setengah semuanya segenap hidup kalau mau ikut aku kan bisa pakai bahasa keren gitu Tuhan Yesus apa you bilang cuma setengah you bilang cuma 4 kali lipat semuanya dong masa cuma setengah 4 kali lipat tapi Tuhan Yesus gak ngomong gitu sama Sakyus Tuhan Yesus ngomong gini hari ini terjadi keselamatan di rumah ini sekarang kita bandingkan dengan orang muda yang kaya nah nanti kita lihat kita tanyakan Tuhan Yesus ini adil gak Tuhan Yesus ini pakai standar ganda gak kan gitu Matius 19 ayat 20 coba kata orang muda itu kepadanya semuanya ini telah kuturuti apalagi yang masih kurang nantang dia kata Yesus kepadanya jikalau engkau hendak sempurna pergilah juallah segala milikmu berikanlah itu kepada orang miskin dia gak bilang juallah setengah dari milikmu berikan kepada orang miskin setengahnya kita pakai untuk pelayanan sama-sama gak gitu kan jual segala milikmu bagi kepada orang miskin maka engkau akan beroleh harta di sorga kemudian datang kemari dan ikut aku wah akhirnya kita tahu ceritanya orang muda yang kaya itu berat hati dan tidak jadi mengikut Tuhan semuanya coy jadi rumah gue harus jual nih terus gue tinggal dimana Tuhan Yesus bilang ikut aku anak manusia tidak punya tempat untuk meletakkan kepalanya gak punya rumah jadinya yuk gimana apakah Tuhan Yesus pakai standar ganda apa yang membedakan dua cerita ini sakius dengan orang muda yang kaya jawabannya sederhana motivasi orang muda yang kaya ini mencoba untuk melihat apa yang Tuhan Yesus dia mencoba untuk sebenarnya mencari pujian dari Tuhan Yesus aku sebenarnya lakukan semua hukum Taurat dan Tuhan Yesus bilang kalau kamu mau sempurna jual segala milikmu ikut aku segenap hidupmu untuk Tuhan jadi konteksnya yang Tuhan Yesus sedang ajarkan bukan soal presentasi tapi soal motivasi ketika sakius mengalami Tuhan dalam tanda kutip disini dia begitu excited berjumpa dengan Tuhan dan dia mengalami perubahan dalam hidupnya maka perubahannya itu diekspresikan dengan harta makanya Yohanes bilang tadi salah satu contoh salah satu syak tanda pertobatan adalah perubahan sikap soal harta dan ke kekayaan nah saudara lihat ini dalam contoh-contohnya ketika sakius bertobat ada perubahan dalam soal harta dan kekayaan apalagi dia pemungut cukai setengah dari milikku keberikan kepada orang miskin setengah bukan semuanya kenapa Tuhan Yesus tidak bilang kalau mungkin mungkin orang kaya dia bertemu orang muda yang kaya di luar hei jangan lupa sakius baru-baru saya bertemu orang muda yang kaya saya bilang jual segala milikmu berani gak lu sakius Tuhan Yesus gak ngomong gitu tuh atau mungkin kalaupun terjadi di luar sakius ini atau lalu kemudian orang muda yang kaya Tuhan Yesus bisa bilang hal yang lain standar yang kugunakan semuanya sakius bukan setengah bukan cuma 20% 4 kali lipat itu tapi semuanya berani gak lu sakius Tuhan Yesus itu gak tuntut persentase yang Tuhan Yesus bilang adalah terjadi keselamatan di rumah ini mengapa? karena sakius memberikan dengan tulus hati motifnya murni dia ingin menunjukkan perubahan sikapnya terhadap harta dan kekayaan ketika dia berjumpa dengan Tuhan dan padahal sisi yang lain Tuhan Yesus menuntut segenap hidup kepada orang muda yang kaya ini karena Tuhan Yesus tahu motifnya ini tidak benar jadi Tuhan Yesus menantang dengan hal yang paling tinggi jual segala milikmu bagikan kepada orang miskin datang kemari dan ikut aku poin saya adalah bahwa bicara penata layanan berkaitan dengan uang itu bukan soal presentasi tapi soal motivasi sampai sini saudara dapat landasannya selanjutnya dalam teologi penata layanan uang bukanlah sesuatu yang kita cintai dan layani uang adalah sesuatu yang kita gunakan engkau tidak dapat mengabdi kepada dua Tuhan engkau tidak dapat mengabdi kepada mamon dan kepada Tuhan bersahabatlah menggunakan mamon yang tidak benar tidak jujur supaya kalau dia tidak dapat dipercaya lagi kamu dapat diterima di kemah abadi artinya kita tidak boleh menjadikan uang itu sebagai Tuhan yang mengontrol kita kita tidak boleh menjadi orang pelit kita juga tidak boleh orang menjadi orang yang memberi dengan impuls begitu saja dengan dorongan tiba-tiba harus memberi memberi tiba-tiba ada kebutuhan memberi tidak bisa begitu juga semuanya harus ditata diatur dengan baik makanya penatala layanan sudah ada budgeting ada pos posnya yang digunakan jadi tidak sembarang ada pekerjaan Tuhan di sana kalau kita tidak beri dibilang pelit lalu kita beri itu juga tidak benar tidak benar juga karena keluarga kita harus dimanage dengan baik harta benda kita harus dimanage dengan baik kecuali mungkin kita punya berlebihi yang memang lebih kita sudah budgetkan untuk hal-hal seperti itu ya tidak masalah tentunya tentu ada case per case saudara jadi kalau nanti kita pelajari di dalam Alkitab lebih dalam soal penata layanan ini kita tahu bahwa memberi itu tidak bisa sembarang juga tidak bisa hanya dorongan ada impuls memberi lalu kita memberi memberi begitu tidak sembarangan orang bisa kita pelit tetapi kita punya alokasi punya manajemen sendiri dalam keuangan keluarga kita masing-masing saudara jadi itu ajaran Alkitab makanya banyak orang benci dengan proposal bukan banyak orang benci dengan proposal kenapa karena dalam bulan ini kita sudah budgeting tiba-tiba ada proposal datang kalau kita tidak memberi nanti dibilang pelit gimana ini Alkitab ajarin jangan memberi karena impuls dorongan yang tiba-tiba begitu saja semua juga harus ada aturannya ada pemberian yang sistematis ada pemberian yang berurutan di dalam hidup kita ini nanti saya akan singgung itu mungkin minggu-minggu berikutnya tetapi paling tidak dari dari ini kita mempunyai dasar bahwa dalam teologi penata layanan uang dan kekayaan itu bukanlah sesuatu yang kita cintai dan layani kita gak boleh cinta uang karena itu akar kejahatan kita gak boleh melayani uang sebagai Tuhan kita tetapi uang itu harus kita gunakan bahkan Tuhan Yesus bilang bersahabatlah menggunakan mamon yang tidak jujur secara sederhana menggunakan uang dalam pengertian uang itu bisa kita gunakan uang menjadi sesuatu yang kita gunakan bukan sesuatu yang mengontrol kita oke selanjutnya saya mendekati akhir-akhir dalam teologi penata layanan uang kekayaan dan harta benda tidak dapat digunakan sebagai ukuran berkat perhatikan ini berilah persepuluhan nanti kamu akan diberkati berlimpa-limpa dalam teologi penata layanan uang kekayaan dan harta benda tidak dapat digunakan sebagai ukuran berkat kita tahu bersama dalam Alkitab contoh-contoh di perjanjian lama Abraham Salomo Ayub itu dikenal sebagai orang-orang kaya tetapi Rasul Paulus bilang aku tahu apa itu kekurangan aku tahu apa itu kecukupan dalam segala hal aku mengucap syukur kepada Allah jadi apakah Rasul Paulus bukan orang yang diberkati Tuhan karena dia mengalami kekurangan sementara Abraham Salomo itu adalah orang yang diberkati Tuhan karena mereka memiliki banyak kekayaan Rasul Paulus itu dan Rasul-Rasul lainnya yang miskin yang dipenggal kepalanya itu tidak diberkati Tuhan apakah kita akan berteologi seperti itu itu sebabnya dalam dunia teologi berkaitan dengan uang itu ada tiga kategori yang pertama Injil kemiskinan biasanya disebut kemiskinan yang kudus jadi intinya kalau kita orang kudus itu kita harus miskin kalau kita kaya itu berarti kita tidak hidup kudus itu namanya Injil kemiskinan yang kedua ada yang namanya Injil kemakmuran nah Injil kemakmuran gitu menggunakan berkat sebagai ukuran kalau kamu sakit-sakitan berarti kamu tidak mengasihi Tuhan mungkin ada kamu tidak bayar perpuluhan nah itu Injil kemakmuran kalau kamu celaka mungkin kecelakaan mungkin karena kamu tidak bayar persepuluhan itu namanya Injil kemakmuran semuanya dihubungkan dengan uang dengan berkat menjadi ukuran kalau kamu miskin tidak terima tidak dapat pekerjaan berkali-kali mungkin karena kamu tidak beri perpuluhan nah ini Injil kemakmuran saudara jadi kelihatan rohani tetapi tanpa kita sadari itu bagian dari pengajaran tentang kemakmuran itu sebabnya ada yang ketiga namanya teologi penata layanan dan ini ini adalah posisi kita yang saya ajarkan kepada saudara bahwa penata layanan tidak menggunakan uang harta benda sebagai ukuran berkat dari Tuhan kemiskinan itu juga menggunakan berkat dalam hal ini kalau kaya itu berarti seraka dan itu menjadi orang yang tidak kudus berarti dia ukur juga kekudusan dengan banyaknya harta salah juga Injil kemiskinan itu jadi yang benar adalah teologi penata layanan yang tidak mengukur berkat-berkat jasmani sebagai standar kerohanian seseorang ada orang yang benar-benar saleh takut akan Tuhan hidupnya biasa-biasa aja karena dia saleh kepada Tuhan tapi belum tentu dia punya skill dalam pengelolaan keuangan tetapi ada orang yang punya skill pengelolaan keuangan gampang sekali dapat uang gampang sekali bisnis tapi hidupnya tidak takut akan Tuhan saudara bisa paham yang saya maksudkan disini jadi kita harus punya pikiran yang benar bahwa kalau orang kaya kita gak bisa bilang itu diberkati Tuhan belum tentu belum tentu lalu ada orang miskin kita bilang mungkin karena dia tidak bayar perpuluhan dia tidak dapat kerja mungkin karena kamu tidak kasih perpuluhan tidak bisa begitu saudara sebab Rasul Paulus pun melewati masa-masa kekurangan dan masa-masa berkecukupan itu sebabnya kita mesti mengerti teologi penata layanan ini jadi seringkali kita tidak sadar saudara kita tanpa kita sadari pikiran kita ini sudah dipengaruhi apalagi kalau sudah doa berkat-berkat jasmani berkatilah kami Tuhan dengan berkat rohani berkat jasmani gak salah berkat jasmani itu tapi seringkali itu membuat kita terarah kalau kita gak punya uang berarti kita tidak rohani nah itu salah juga nah mungkin saja kita berpikir bahwa orang Kristen yang paling rohani adalah orang yang paling dermawan di gereja itu salah sebab kalau orang banyak uang dia bisa kelihatan dermawan di gereja dan itu tidak menjadi ukuran kerohaniannya bukankah juga kalau kampanye-kampanye banyak orang menyumbang ke gereja karena ingin sesuatu bukan itu sebabnya kita gak boleh berpikir orang Kristen yang rohani itu yang paling dermawan di gereja tetapi yang benar kita akan menjadi lebih rohani melalui tiga hal ini mendapatkan menabung dan memberi dengan murah hati sebagai tindakan penyembahan kita kepada Tuhan itu kalimat terakhir itu kuncinya kalau kita mendapatkan sesuatu dengan berusaha dengan bekerja dengan berdagang itu sebagai tindakan penyembahan kita kepada Tuhan bukan hanya sekedar saya mau dapat untung saya mendapatkan sesuatu karena saya tahu dengan mendapatkan ini saya juga menyembah Tuhan itu sebabnya kita tidak berani berbuat curang untuk mendapatkan sesuatu kalau kita mendapatkan sesuatu keuntungan dengan berbuat curang berarti itu bukan tindakan penyembahan sudah bisa paham yang saya maksud jadi ukuran rohani seseorang tidak hanya ukuran memberi ke gereja tidak nah kalau berkaitan dengan persepuluhan berarti orang yang Kristen yang rohani orang yang berikan persepuluhan tidak juga ada orang-orang yang beri persepuluhan hidupnya juga kacau dalam pengertiannya karena dia cuma melakukan itu ajaran dari kecil sudah berikan persepuluhan tapi juga dia hidupnya tidak takut akan Tuhan dia pikir Tuhan bisa disobok dengan persepuluhannya saudara bisa mengerti yang saya masukkan disini jadi saya mau tegaskan garis Alkitabnya yang paling lurus menurut yang saya pahami disini saudara harus mengerti bahwa memberi di gereja bukan ukuran kerohanian seseorang tetapi kita akan menjadi lebih rohani bertumbuh dalam kerohanian kalau kita mendapatkan dengan benar sebagai tindakan penyembahan kepada Tuhan menabung dengan benar sebagai tindakan penyembahan kepada Tuhan dan memberi dengan murah hati sebagai tindakan penyembahan kepada Tuhan bukan memberi ke gereja supaya Pak Pendeta lihat bukan memberi kepada orang-orang supaya orang-orang melihatnya dan kita mendapat pujian menjadikan aksi memberi itu sebagai panggung teater kita itu tidak boleh saudara dan yang paling penting semua ini kita lakukan sebagai tindakan penyembahan kepada Tuhan jadi dalam teologi penata layanan worship itu penting tindakan penyembahan itu penting saudara dan dan tiga hal ini saudara perlu mengerti kita harus mendapatkan dengan benar menabung dengan benar dan memberi dengan murah hati yang terakhir saudara dalam teologi penata layanan mendapatkan menabung dan memberi kepada Tuhan adalah tindakan ibadah ekspresi iman dan disiplin untuk pertumbuhan rohani jadi apakah perpuluhan itu adalah sebagai tindakan ibadah kita sebagai ekspresi iman kita sebagai bentuk disiplin untuk pertumbuhan rohani kita kita masing-masing yang tahu saudara bisa paham yang saya masukkan disini itu sebabnya penata layanan itu penting menjadi dasar bicara tentang perpuluhan bukan soal hukum itu dibatalkan atau tidak bukan soal Yesus melakukannya atau tidak sebab itu debatable saudara sebab itu bisa ditarik kesana-sini dari berbagai perspektif kalau kita mau bicara tentang persepuluhan di dalam gereja apakah itu menjadi tindakan ibadah kita sebagai ekspresi iman kita dan sebagai disiplin untuk pertumbuhan rohani kita kalau kita melihat kisah Sakyus ketika dia bertobat setengah hartanya diberikan 20% dia berikan kembalikan kepada orang-orang yang pernah ditaginya kepada orang muda yang kaya segenap hidup sehingga orang-orang akhirnya yang kontra dengan perpuluhan kita harus berikan segenap hidup bukan persentase segenap hidup pertanyaannya sudahkah segenap hidup engkau berikan lalu orang-orang yang pro perpuluhan juga loh perpuluhan kita harus berikan gereja dari dulu sudah sejak zaman dulu maju karena perpuluhan gitu kan dan perpuluhan tidak dibatalkan milki sedek itu diberikan perpuluhan oleh Abraham sebelum zaman hukum Taurat ada perdebatan lagi disitu saudara jadi prinsipnya adalah segala sesuatu milik Tuhan dan Tuhan mengajar kita untuk mendapatkan dengan benar menabung dengan benar dan memberi dengan benar nah apakah pemberian persepuluhan mu itu menjadi tindakan ibadahmu apakah persepuluhan mu itu kamu jadikan sebagai persentase ini milik Tuhan ini 90% milikku aku bebas gunakan sesuka-sukanya saya berharap saudara bisa menangkap apa yang saya maksudkan disini dan dasar-dasar yang saya berikan tadi coba saudara perhatikan dalam teologi penata layanan yang terpenting bukanlah persentase tapi motivasi itu sebabnya dalam motivasi disini di slide terakhir saya katakan apakah perpuluhanmu itu menjadi tindakan ibadah atau hanya sebuah tindakan ini memang saya tahu dari kecil 10% milik Tuhan 90% milikku apakah itu menjadi ekspresi imanmu dan apakah itu kamu sudah tetapkan dalam budgetingmu sebagai disiplin untuk pertumbuhan rohanimu itu yang paling penting sebenarnya isu tentang persepuluhan itu saudara jadi jika kita ingin menyembah Tuhan dan bertumbuh secara rohani kita seharusnya memiliki disiplin dalam mendapatkan bukan hanya dalam memberi ada banyak orang yang punya disiplin dalam memberi tapi dia tidak punya disiplin dalam mendapatkan itu sebabnya uang yang dia berikan kepada gereja itu sebenarnya uang haram haram dalam pengertian karena dia dapat dari misalnya hasil pelacuran dia mendapatkan dengan pelacuran dia mendapatkan dengan berjudi dia mendapatkan dengan berbohong nipu orang lain lalu dia berikan persepuluhan dia berharap Tuhan kemudian mengampuni dia karena dia sudah berikan persepuluhan jadi kita seharusnya memiliki disiplin bukan hanya dalam memberi tapi dalam mendapatkan ada orang yang suka memberi tidak menabung ini salah juga akhirnya saat dia susah sendiri dia tagih sama ketika saya memberi Tuhan berkati saya Tuhan bilang saya juga ajarin yang lain bos menabung bisa paham yang saya maksudkan saudara jangan cuma denger yang satu saja memberi memberi diberkati karena ada masa-masa Tuhan izinkan kita mengalami kesusahan dimana kita membutuhkan uang ekstra jadi disiplin itu bukan cuma soal memberi tapi mendapatkan dan menabung kalau kita lakukan tiga hal ini saudara dengan sukacita dengan rutin maka percayalah bila motif kita benar sebagai tindakan ibadah ekspresi iman dan disiplin untuk pertumbuhan rohani maka kita akan bertumbuh di dalam Tuhan berkaitan dengan pengelolaan harta benda kita amin saudara-saudara jadi saya berharap pelajaran dasar ini penting ini fondasi nanti saya akan bahas soal biblikanya perjanjian lama seperti apa persepuluhan di perjanjian lama secara singkat saja persepuluhan di perjanjian baru persepuluhan di berbagai periode sejarah gereja nanti kita akan bahas dan dari situ kita mengerti bangunan yang utuh soal persepuluhan di dalam gereja ini saudara tetapi yang penting saudara sudah mengerti bahwa untuk mendasari bicara persepuluhan kita harus mengerti soal penata layanan ini dan Tuhan sudah memberikan contoh kepada kita soal memberi dia memberikan dirinya tubuhnya darahnya untuk menebus kita hari ini kita akan memperingati kembali kematian Tuhan Yesus lewat perjamuan kudus dan ini mengajar kita bahwa hidup ini bukan cuma soal mendapatkan bukan cuma soal menabung tetapi kita juga harus memberi seperti yang Tuhan Yesus telah teladankan kepada kita mari kita berdoa terima kasih